Koalisi perubahan sedang berikhtiar dan tidak merasa terganggu dengan munculnya wacana terbentuknya koalisi besar usai pertemuan lima ketua parpol dengan Presiden Jokowi. Munculnya koalisi besar tersebut justru membuat koalisi perubahan kian solid. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoreono atau AHY usai berbuka puasa dalam acara bersafari Ramadan di desa pendek Kecamatan Kersana Brebes. AHY menegaskan pihaknya sedang berikhtiar dan tidak terganggu dengan wacana munculnya koalisi besar tersebut adalah hak politik yang ada di pemerintahan. AHY menyebut munculnya wacana itu malah menjadikan koalisi perubahan menjadi semakin ciri dalam menghadapi persaingan di peminuh maupun pilpres 2024. Bahkan langkah yang telah ditebut dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi progresnya semakin nyata dari waktu ke waktu. Terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu anggota DVRD Provinsi Jawa Ramadhan. Tentunya itu adalah hak politik dari partai-partai politik sahabat kami yang ada di pemerintahan. Tetapi kami sendiri saat ini tiga partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem semakin serius, semakin intensif. Dan bisa dikatakan progresnya nyata dari waktu ke waktu, tahap demi tahap kami lalui dan saat ini ketiga partai politik tersebut telah menandatangani piagam kesepakatan. Yang pada intinya kami bertiga sepakat untuk menominasi Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian step berikutnya adalah memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada Mas Anies Baswedan untuk melentukan calon wakil presidennya.